Pasal 9 Apakah kita hidup pada hari-hari terakhir? Peristiwa-peristiwa apa pada zaman kita yang dinubuatkan dalam Alkitab? Menurut firman Allah, orang-orang pada hari-hari terakhir akan menjadi seperti apa? Mengenai hari-hari terakhir, hal-hal baik apa yang Alkitab nubuatkan? Di mana kita bisa memperoleh keterangan tentang masa depan? Sewaktu menonton berita di televisi, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana nasib dunia ini nantinya? Banyak bencana menimpa dengan begitu tiba-tiba dan tidak berduga, sehingga tidak seorang pun dapat memperkirakan apa yang bakal terjadi besok. Tetapi, Yehua tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lama berselang, firmannya Alkitab tidak hanya menubuatkan hal-hal buruk yang terjadi pada zaman kita, tetapi juga hal-hal menakjubkan yang akan segera terjadi. Paragraf 2 dan 3 Pertanyaan Apa yang ditanyakan murid-murid Yesus kepadanya? Dan apa jawaban dia? Yesus Kristus berbicara tentang kerajaan Allah yang akan mengakhiri kevasikan dan menjadikan bumi ini suatu firdaus. Orang-orang ingin tahu kapan kerajaan itu akan datang. Sebenarnya, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, Apa yang akan menjadi tanda kehadiranmu dan tanda penutup sistem ini? Matius 24 ayat 3 Yesus menjawab bahwa hanya Allah Yehua yang tahu persis kapan sistem ini akan berakhir. Tetapi, Yesus menubuatkan hal-hal yang bakal terjadi di bumi tidak lama sebelum kerajaan itu mendatangkan perdamaian dan keamanan sejati bagi umat manusia. Apa yang ia nubuatkan, kini sedang terjadi. Sebelum memeriksa bukti bahwa kita sekarang hidup pada masa penutup sistem ini, mari kita bahas sejenak suatu perang yang mustahil dilihat oleh manusia. Perang itu terjadi di surga, tetapi dampaknya mempengaruhi kita. Perang di surga Paragraf 4 dan 5 Pertanyaan A Apa yang terjadi di surga tidak lama setelah Yesus menjadi raja? Pertanyaan B Menurut penyingkapan atau wahyu 12 ayat 12, apa dampak perang di surga? Pasal sebelumnya menjelaskan bahwa Yesus Kristus menjadi raja di surga pada tahun 1914. Tidak lama setelah itu, Yesus bertindak. Pecahlah perang di surga, kata Alkitab. Mikael, nama lain untuk Yesus, beserta malaikat-malaikatnya bertempur melawan naga itu, setan si iblis. Dan naga itu beserta malaikat-malaikatnya bertempur. Catatan kaki mengatakan Untuk keterangan yang menunjukkan bahwa Mikael adalah nama lain untuk Yesus Kristus, Lihat appendix halaman 218-219 dari edisi tercetak. Akhir catatan kaki Setan beserta malaikat-malaikatnya yang fasik, yaitu hantu-hantu, kalah dan dicampakan dari surga ke bumi. Malaikat-malaikat Allah yang setia bersuka cita bahwa setan dan hantu-hantunya telah disingkirkan. Sebaliknya, manusia tidak dapat bergembira seperti mereka, karena Alkitab menubuatkan Celaka bagi bumi, sebab si iblis telah turun kepadamu dengan kemarahan yang besar, karena ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Penyingkapan 12, ayat 7, 9, dan 12 Perhatikanlah apa dampak perang yang terjadi di surga itu. Dalam kemarahannya karena diusir dari surga, setan mendatangkan celaka atau kesusahan ke atas penduduk bumi. Seperti yang akan Anda lihat, kita sekarang hidup pada zaman yang penuh kesusahan itu, tetapi hanya relatif sebentar saja. Waktunya tinggal sedikit. Setan pun menyadari hal itu. Alkitab menyebut zaman ini hari-hari terakhir. 2 Timotius 3, ayat 1 Alangkah senangnya kita, karena Allah tidak lama lagi akan melenyapkan pengaruh si iblis atas bumi. Mari kita bahas beberapa hal yang dinubuatkan dalam Alkitab yang terjadi sekarang ini. Hal-hal itu membuktikan bahwa kita sedang hidup pada hari-hari terakhir, dan bahwa kerajaan Allah akan segera mendatangkan berkat yang tak habis-habisnya kepada orang-orang yang mengasihi Yehua. Pertama-tama, mari kita periksa empat corak dari tanda yang menurut Yesus akan menjadi ciri zaman kita sekarang ini. Peristiwa-peristiwa besar selama hari-hari terakhir Paragraf 6 dan 7 Pertanyaan Bagaimana kata-kata Yesus tentang perang dan kekurangan makanan tergenap dewasa ini? Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan Matius 24 ayat 7 Jutaan orang kehilangan nyawa dalam perang selama abad yang lalu Seorang sejarawan Inggris menulis Abad ke-20 adalah abad yang paling berdarah sepanjang sejarah Selama abad itu, perang hampir tidak pernah berhenti Selalu saja ada konflik bersenjata yang terorganisasi Kecuali untuk beberapa periode singkat Sebuah laporan dari Lembaga Pengamat Dunia menyatakan Korban perang pada abad ke-20 ini Tiga kali lebih banyak Daripada jumlah korban dalam semua perang yang terjadi sejak abad pertama Masehi Sampai tahun 1899 Lebih dari seratus juta orang tewas akibat perang sejak tahun 1914 Jutaan orang mengalami penderitaan dan duka cita Karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai dalam perang Anda pun mungkin pernah mengalami hal yang sama Akan ada kekurangan makanan Matius 24 ayat 7 Menurut para peneliti, produksi makanan telah meningkat pesat selama 30 tahun terakhir ini Tetapi problem kekurangan makanan terus berlanjut Karena banyak orang tidak punya cukup uang untuk membeli makanan atau tanah yang dapat digarap Di negara-negara berkembang, jutaan orang terus menderita kelaparan Organisasi kesehatan dunia memperkirakan bahwa Kekurangan gizi merupakan penyebab utama kematian lebih dari 5 juta anak setiap tahun Paragraf 8 dan 9 Pertanyaan Apa yang menunjukkan bahwa nubuat Yesus tentang gempa bumi dan sampar telah menjadi kenyataan? Akan ada gempa bumi yang hebat Lukas 21 ayat 11 Menurut sebuah survei geologi di AS Rata-rata 19 gempa besar terjadi setiap tahun Ini cukup kuat untuk merusak bangunan dan membelah tanah Dan, setiap tahun, ada saja gempa bumi yang cukup kuat untuk menghancur leburkan bangunan-bangunan Catatan yang tersedia memperlihatkan bahwa gempa bumi telah memakan lebih dari 2 juta korban jiwa sejak 1900 Sebuah sumber menyatakan Kemajuan teknologi tidak banyak mengurangi angka kematian Akan ada sampar Lukas 21 ayat 11 Meskipun ada perkembangan dalam bidang kedokteran Manusia tetap dihantui oleh penyakit lama dan baru Menurut sebuah laporan 20 penyakit yang terkenal Termasuk tuberkulosis, malaria, dan kolera Lebih sering berjangkit beberapa puluh tahun belakangan ini Dan beberapa jenis penyakit semakin sulit diobati Sebenarnya, paling sedikit, tiga puluh penyakit baru telah muncul Beberapa diantaranya belum ada obatnya dan mengakibatkan kematian Orang-orang selama hari-hari terakhir Paragraf 10 Pertanyaan Sifat-sifat apa yang dinubuatkan di 2 Timotius 3 ayat 1-5 Yang Anda lihat pada orang-orang dewasa ini? Selain menyebutkan peristiwa-peristiwa besar di dunia Alkitab menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir Masyarakat manusia akan berubah Rasul Paulus menguraikan bagaimana sifat orang pada umumnya di kemudian hari Di 2 Timotius 3 ayat 1-5 kita membaca Pada hari-hari terakhir akan datang masa kritis yang sulit dihadapi Antara lain, Paulus mengatakan bahwa orang akan mencintai diri sendiri Mencintai uang Tidak taat kepada orang tua Tidak loyal Tidak memiliki kasih sayang alami Tidak mempunyai pengendalian diri Garang Mencintai kesenangan sebaliknya daripada mengasihi Allah Berpengabdian yang saleh hanya secara lahiria Tetapi tidak hidup sesuai dengan kuasanya Paragraf 11 Pertanyaan Bagaimana Masmur 92 ayat 7 Menggambarkan apa yang akan terjadi atas orang-orang fasik? Apakah orang-orang di lingkungan Anda telah menjadi seperti itu? Ya, pasti Di mana-mana ada orang yang berperangai buruk Hal itu menunjukkan bahwa tidak lama lagi Allah akan bertindak Sebab Alkitab mengatakan Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan Dan semua orang yang suka mencelakakan berkembang Itu hanyalah supaya mereka dimusnahkan selama-lamanya Masmur 92 ayat 7 Hal-hal baik Paragraf 12 dan 13 Pertanyaan Mengapa dapat dikatakan bahwa pengetahuan yang benar Akan berlimpah pada zaman akhir ini? Sesuai dengan nubuat Alkitab Hari-hari terakhir memang penuh dengan kesusahan Tetapi Di dunia yang penuh masalah ini Ada hal-hal baik yang terjadi di kalangan para penyembah Yihua Pengetahuan yang benar akan berlimpah Demikian bunyi nubuat di buku Daniel dalam Alkitab Kapan? Pada zaman akhir Daniel 12 ayat 4 Terutama sejak 1914 Orang-orang yang benar-benar ingin melayani Yihua Telah ia bantu untuk semakin memahami Alkitab Mereka semakin mengerti kebenaran yang berharga Tentang nama dan maksud tujuan Allah Korban tebusan Yesus Kristus Keadaan orang mati Dan kebangkitan Selain itu Para penyembah Yihua Telah belajar caranya menempuh kehidupan Yang mendatangkan faedah bagi diri mereka Dan pujian bagi Allah Peranan dan caranya kerajaan Allah Akan menyelesaikan masalah-masalah di bumi Juga menjadi semakin jelas bagi mereka Lalu Apa yang mereka lakukan dengan pengetahuan itu? Pertanyaan itu Menggiring kita ke nubuat lain lagi Yang sedang digenapi pada hari-hari terakhir ini Paragraf 14 Pertanyaan Seberapa luaskah pemberitaan kabar baik kerajaan dewasa ini? Dan siapa yang memberitakannya? Kabar baik kerajaan ini Akan diberitakan di seluruh bumi yang berpenduduk Kata Yesus Kristus dalam nubuatnya tentang penutup sistem ini Matius 24, ayat 3 dan 14 Di seluruh bumi Kabar baik tentang kerajaan Apa kerajaan itu Apa yang akan dilakukannya Dan bagaimana kita dapat menerima berkat-berkatnya Sedang diberitakan di lebih dari 230 negeri Dan dalam lebih dari 400 bahasa Jutaan saksi-saksi Yehua Dengan penuh semangat memberitakan kabar baik kerajaan Mereka berasal dari semua bangsa dan suku dan umat dan bahasa Penyingkapan 7, ayat 9 Saksi-saksi mengadakan pengajaran Alkitab gratis Di rumah jutaan orang yang ingin tahu apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan Sungguh mengesankan penggenapan nubuat itu Terutama karena Yesus menubuatkan bahwa orang Kristen sejati Akan menjadi sasaran kebencian semua orang Lukas 21, ayat 17 Apa yang akan Anda lakukan Paragraf 15 Pertanyaan A Apakah Anda percaya bahwa kita hidup pada hari-hari terakhir Dan mengapa Pertanyaan B Apa artinya akhir itu bagi orang-orang yang menentang Yehua Dan bagi mereka yang tunduk kepada pemerintahan kerajaan Allah Karena begitu banyak nubuat Alkitab sedang digenapi Tidakkah Anda setuju bahwa kita hidup pada hari-hari terakhir Setelah kabar baik itu diberitakan sampai Yehua menganggapnya cukup Akhir itu pasti akan datang Akhir itu adalah saat manakala Allah akan menyingkirkan kefasikan di bumi Untuk membinasakan semua orang yang sengaja menentang dia Yehua menggunakan Yesus dan para malaikat yang kuat Setan dan hantu-hantunya tidak akan menyesatkan bangsa-bangsa lagi Setelah itu Kerajaan Allah akan mencurahkan berkat Ke atas semua orang yang tunduk kepada pemerintahannya yang adil benar Paragraf 16 Pertanyaan Tindakan yang bijaksana apa yang harus Anda lakukan? Karena akhir sistem setan sudah dekat Kita perlu menanyai diri sendiri Apa yang harus saya lakukan? Tindakan yang bijaksana adalah Terus belajar lebih banyak tentang Yehua dan apa yang ia minta dari kita Pelajarilah Alkitab dengan rajin Bergaullah secara rutin dengan orang-orang yang berupaya melakukan kehendak Yehua Perolehlah berlimpah pengetahuan yang telah Allah Yehua sediakan Bagi orang-orang di seluruh dunia Dan buatlah perubahan yang diperlukan dalam kehidupan Anda Agar Anda diperkenan Allah Paragraf 17 Pertanyaan Mengapa kebinasan orang fasik akan mengagetkan kebanyakan orang? Yesus menubuatkan bahwa kebanyakan orang akan mengabaikan bukti bahwa kita hidup pada hari-hari terakhir Orang fasik akan dibinasakan secara tiba-tiba, tanpa diduga-duga Kebanyakan orang akan sangat kaget, seperti kalau mereka kedatangan pencuri pada malam hari Yesus memperingatkan Sama seperti zaman Nuh Demikian pula kehadiran putra manusia kelak Karena sebagaimana mereka pada zaman itu sebelum banjir Makan dan minum Pria-pria menikah dan wanita-wanita diberikan untuk dinikahkan Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera Dan mereka tidak memberikan perhatian sampai banjir itu datang Dan menyapu bersih mereka semua Demikian pula kehadiran putra manusia kelak Matius 24, E 37-39 Paragraf 18 Pertanyaan Apa peringatan Yesus yang harus kita camkan? Maka, Yesus memberitahu para pendengarnya Perhatikanlah dirimu sendiri Agar hatimu jangan sekali-kali menjadi syarat dengan makan berlebihan Dan minum berlebihan dan kekhawatiran hidup Dan dengan tiba-tiba hari itu dalam sekejap menimpa kamu seperti suatu jerat Karena hal itu akan menimpa semua orang yang tinggal di segenap permukaan bumi Jadi, tetaplah sadar sepanjang waktu sambil membuat permohonan Agar kamu berhasil luput dari semua hal ini yang ditentukan untuk terjadi Dan dapat berdiri dalam keadaan diperkenan di hadapan putra manusia Lukas 21, E 34-36 Anda sebaiknya mencamkan kata-kata Yesus itu Mengapa? Karena orang yang diperkenan oleh Allah Yihua dan putra manusia, Yesus Kristus Memiliki peluang untuk selamat melewati akhir sistem setan Dan hidup selama-lamanya dalam dunia baru yang menakjubkan yang sudah begitu dekat Apa yang Alkitab ajarkan? Ciri-ciri hari-hari terakhir adalah perang, kekurangan makanan, gempa bumi, dan sampar Pada hari-hari terakhir, banyak orang mencintai diri sendiri, uang, dan kesenangan Tetapi tidak mengasihi Allah Selama hari-hari terakhir ini, kabar baik kerajaan diberitakan di seluruh dunia Matius 24, E 14